Intro Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama melanjutkan membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat yang pertama hingga 53. Dan firman Tuhan nanti akan diulas oleh saudara Lukas Anwar Kristianto. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa sebelum mempelajari akan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami boleh melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Dan kami merasakan kasih Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami. Dan sebelum kami beristirahat untuk melepaskan segala kelelahan kami Tuhan, kami ingin membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan biarlah kami boleh mengerti dan melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Dan kami hanya merenungkannya semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan pada hari ini dengan tema, Saya Takkan Melupakan. Terambil dari Lukas 24, ayat yang pertama hingga 53. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi, kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka, teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, Mereka menceritakan semuanya itu kepada kesebelas murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria Ibu Jakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguhpun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya, Apa yang kiranya telah terjadi? Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari, sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malekat-malekat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tujuh. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat menyesaknya katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, Dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, Berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepada, Kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, Dan kitab Nabi dan kitab Masmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, Mulai dari Yerusalem, Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sambil dekat Bitania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka susut menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara-saudara. Suatu kali, seorang bernama Chris mengikuti retret musim panas. Pada hari terakhir di retret musim panas tersebut, Chris menyanyikan lagu dengan penuh antusias. Liriknya kurang lebih seperti ini. Aku tidak akan melupakan apa yang telah kau lakukan bagiku. Saudara, sementara retret tersebut berlangsung, ternyata Tuhan mengubahkan hidup Chris. Tuhan telah memberikan Chris harapan dan suka cita yang baru. Chris dikelilingi oleh teman-teman Kristennya. Dan bersama-sama, mereka bersepakat untuk memulai pendalaman Alkitab di kampus. Aku tidak akan melupakan apa yang telah kau lakukan bagiku. Pada Senin pagi lebih sulit bagi Chris untuk mengucapkan kata-kata tersebut. Ia terlambat masuk sekolah, berbantah-bantahan dengan ibunya soal tugas di rumah, dan ia juga tidak dapat menemukan kunci mobilnya. Retret minggu lalu rasanya seperti sudah lama sekali berlalu. Ia memutuskan untuk tidak membaca renungan pagi. Ia mengatakan pada dirinya sendiri, Aku mempunyai hal-hal yang lebih penting yang perlu kulakukan dengan waktuku. Aku tidak akan melupakan apa yang telah kau lakukan bagiku. Sementara makan siang di hari Jumat, Chris memutuskan untuk tidak mengikuti pendalaman Alkitab. Kebanyakan dari teman-temannya yang bukan Kristen pergi dari kampus untuk makan siang. Pendalaman Alkitab di kampus terdengar menjenuhkan. Bagi Chris, retret yang dahulunya menarik sekarang sudah menjenuhkan. Saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dari maut, pengikut-pengikutnya dengan mudah dapat menjadi jenuh secara rohani. Namun tidak demikian halnya jika kita membaca Lukas 24 ayat 53. Kita belajar bahwa mereka senantiasa ada dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Mereka tahu bahwa mereka harus dekat dengan Allah dan harus mengambil waktu untuk bersekutu dengannya. Saudara, apakah kita secara rohani berapi-api? Ataukah kita justru sudah suam-suam kuku? Kita tahu bahwa kita harus terus berusaha dekat dengan Tuhan. Meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firmannya. Tidak peduli keadaan rohani kita, cobalah untuk terus memuji Tuhan dengan segala sesuatu yang telah ia lakukan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau telah menebus kami. Tolong kami ya Tuhan untuk terus mengingat kebaikan Tuhan, untuk terus meluangkan waktu berrelasi dengan Engkau, semakin mengenal Tuhan, dan juga berrelasi dengan sesama kami, khususnya saudara seiman kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Terima kasih.